Kekuatan Tuhan di dalam kelemahan kita Masmur 73 ayat yang ke-26 berkata Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Sebagai manusia tentu kita memiliki kelemahan Tetapi kelemahan itu ketika kita bawa di hadapan Tuhan dan kita mengakuinya Maka kuasa Tuhan turun menaungi kita Dan memempukan kita melakukan perkara yang ajaib Rasul Paulus pernah berdoa Kalau bisa duri dalam daging yang ada di dalam tubuhnya itu diangkat oleh Tuhan Tetapi Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan 10 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa ku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Paulus memiliki kelemahan Dan berbagai tantangan pujian cobaan Yang membuat dia bisa saja berhenti di dalam melayani Tuhan Tetapi justru dia membawa seluruh kelemahannya Dia akui di hadapan Tuhan Dan kuasa Tuhan Menaunginya dan memberkankinya Sehingga memampukan dia untuk tetap melayani Tuhan Sekalipun di dalam kelemahan yang ada Dia menjadi kuat karena kuasa Tuhan turun menaungi Demikian juga di dalam perjanjian lama Seorang tokoh bernama Musa Ketika Tuhan memanggil dia Di dalam keluaran 4 ayat yang ke-10 Musa berkata kepada Tuhan Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Dahulu pun tidak Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah Musa dipanggil oleh Tuhan Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanam permudahan Musa mengakui kelemahannya Tanpa kuasa Tuhan Dia tidak mungkin bisa mengeluarkan bangsa Israel dari permudahan Dia bukan seorang yang pandai bicara Dia juga seorang yang gagap Yang berat mulut, berat lidah Tidak mungkin dia bisa membawa bangsa Israel keluar Dari permudahan di Mesir Tetapi seorang teolog bernama D.L. Moody mengatakan Ketika Tuhan mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir Ia tidak mengirim tentara Kita akan mengirim tentara atau seorang pembicara Tetapi Tuhan mengirim orang yang telah berada di Padanggurun selama 40 tahun Dan tidak fasi berbicara Itulah kelemahan yang Tuhan inginkan Tiada yang kecil ketika Tuhan mengendalikannya Kuasa Tuhan turun menaungi setiap kita Terima kasih telah menonton!